Warga kota Manado yang tinggal di pesisir Pantai Minanga Malalayang memberikan penolakan terhadap sebuah proyek reklamasi di Pantai Minanga, Kecamatan Malalayang Manado. Warga mengaku bahwa proyek reklamasi tersebut dapat merusak lingkungan dan ekosistem biota laut di pantai tersebut. Salah satu alasan kuat dari penolakan tersebut adalah lokasi proyek reklamasi tersebut adalah merupakan tempat penangkaran trumbu karang. Dari awal kan sejelas bahwa masyarakat Pantai Minanga menolak keras reklamasi di Pantai Minanga. Karena ini adalah salah satu aset masyarakat yang tersisa. Ini peninggalan dari warisan para leluhur, orang-orang tua dari masyarakat suku Banti. Sampai dengan saat ini. Sekarang dengan adanya perkembangan, maka pantai ini melalui PT. Jepang Panus akan direlamasi. Meski telah mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sebagian proyek investasi untuk meningkatkan perekonomian dan wisata di Sulawesi Utara, proyek yang berlangsung sejak bulan Agustus 2022 ini terus mendapat penolakan warga. Hingga proses pengerjaan proyek mendapat pengamanan dari Pol BP dan personil dari Pol Restamanado. Dan pada hari ini kita sesuai dengan rapat terakhir kita secara teknis memutuskan untuk memberi pengamanan kepada PT. Jepang Panus dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Pembersulut dan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Proyek reklamasi di Pantai Minanga ini merupakan obyek investasi pembangunan daerah yang rencananya akan dibangun tempat wisata, hotel, serta pusat perbelanjaan.